Intro Oke hai dan halo teman teman Kembali lagi bersama saya Jai dari Jai TV Channel Oke pada 9 kali ini kita kembali bermain class royale Tapi pada 9 kali ini seperti yang kalian lihat pada judul Saya cuma akan review atau melihat replay dari salah satu teman saya Teman kita semua dari Indonesia Yang pada musim kemarin atau barusan Atau kemarin atau apa lagi ya Ya pokoknya kemarin dia finish di 32 global Dan dia saya replaynya saya minta dia untuk berbagi Dan untuk teman teman semua Dia menggunakan deck lavaloon lightning Dan disini ada salah satu teman saya juga Bernama trainer dexter atau fabian Dia saya replay juga bagian challenge dengan deck lavaloon lightning juga Jadi saya kumpulkan master master lavaloon Karena si keano atau teman saya yang saya sebutkan tadi Menggunakan deck lavaloon yang lavaloon beatdown lightning dan juga arrow Sebelumnya teman teman sebelum kita langsung ke review atau ke replaynya Ke gameplaynya seorang top pemain dari Indonesia Disini saya akan opening dulu Mohon maaf karena saya gak upload video udah berapa hari ya Dari Jumat itu saya sakit teman teman Dan ya Sabtunya masih main tapi udah Jumatnya itu baru kerasa sih Kemudian Sabtunya udah sakit Jumat Sabtunya udah sakit lah Kemudian minggunya saya istirahat Istirahat full bener-bener full Cuma paginya itu habis dari beribadah kemudian main Kemudian minggunya itu saya istirahat full Kemudian Seninnya saya baru bisa main lagi Tapi masih sakit sih itu Senin pagi itu main Kemudian gara-gara main tuh Siangnya pusing lagi Saya paksain main karena udah mau in session Tapi malah drop semua Dan saya okelah saya istirahat dulu lagi Dan saya baru sempat bikin video sekarang Kalau sebenernya ini kliennya udah masuk dari kemarin Tapi saya kemarin tetep gak bisa teman teman Saya belum fit dan saya butuh istirahat lagi Dan sekarang baru bisa bikin video Jadi mohon maaf karena teman teman udah menunggu sangat lama Oke teman teman Kita langsung aja disini Lawan saya Keanu Lawan saya Keanu Teman saya Keanu udah share berbagai macam deck lawan Yang dia lawan Di perjalanannya Meluju top 32 dunia Disini ada lockbait Dia lawan lockbait banyak sekali Ini lawan top 83 global kemarin Kemudian disini lawan dark knight Dark knight ada di top 131 dunia Menggunakan deck apa nih golem ya Dark knight menggunakan deck PK PK beatdown Kemudian yellow Yellow dengan Xbow PK Dia ada di top 186 dunia kemarin Kemudian ada Somme Ya kita bacanya Somme aja ya 7 dunia Oke kita lihat ini dulu Dia ada di 7 dunia Dengan deck lockbait Dengan Apa gak pake infernal tower Tapi dia pake tornado dan juga roket Oke teman teman Sambil kita liat replay ini Jadi kalau kita itu sering banget Lawan deck lockbait Ketika kita pake Law volume beatdown Tapi kita malah justru kalah ya teman teman Saya sendiri juga ngalamin itu Karena saya pusing gimana cara lawan lockbait nya Kalau kita nyerang kena roket Kalau dia nyerang kita harus cepet-cepet defense barrel nya Disini kita akan lihat Tadi barrel dilempar oleh Somme Kita bacanya Somme aja Kita panggil dia Somme aja Dan Somme triple key Nah itu dia Kemudian disini ada balloon Dan Somme ini lebih memilih untuk Pake tornado nya Jadi ketauan nih Udah ketauan Dia gak pake infernal tower Tapi dia pake tornado Nah disini si Keanu ini langsung keluarin Law volume nya Nah liat teman teman Sampil kita cepatkan ya Dan Somme memilih untuk fokus Buat nyerang satu lain Dan dia dapet satu tower nya 1204 Dan saya kebalik ke Knight lagi Diputerin Tapi balloon dari Keanu itu ke samping kanan Kita balik ke satu Disini tornado Dibuat mundurin si balloon Tapi lava dan juga Mega Knight nya Udah dapet satu tower nya Dari Somme tadi ya teman teman Tower sebelah Kanan dia Dan kalian bisa lihat Somme ini mencoba comeback Dia langsung lempar barrel Ice Spirit Dan juga Goblin Sisa dari goblin gang nya Itu goblin spear nya Dan dia dapet satu tower Dari Keanu Sebelah kiri juga Dan disini posisi seperti ini Emang lebih enak Kalo lawan gak pake Infernal tower So tinggal roket aja ya teman teman Lawan atau defense nya Yang buat balloon nya Oke teman teman Disini kalian bisa lihat Kalo udah tau dia pake roket Ternyata Keanu ini Selalu memisahkan Balloon nya Dari lava hun nya Kita akan lihat lagi disini Keanu mulai push lagi Kita cepatkan sedikit Kali dua Dan disini defense Menggunakan mega minion Untuk barrel nya Oh dia bunuh princess nya dulu Dan kalian bisa lihat Tornado udah dipakai Double lava hun Dan kita kembali ke kali satu aja Dan double lava hun Sampai sejauh ini Balloon nya belum dipakai Dan balloon udah mulai dilempar Disaat ada tanker Satu lava hun disana Dan roket Iya roket bisa cleaning semuanya Teman 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 Rata semua Kena roket nya Tapi disini Si Keanu ini Lebih diunggulkan Karena dia masih punya lightning Dan bisa cycle back Dan Somi sendiri Gak bisa Apapun ya teman 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 Untuk nyerang Susah banget Kecuali waktu Masih ada 2 tower Jadi masih bisa Alihkan perhatian ke kanan Kiri kalau udah seperti ini Kan harus dapet Satu tower nya Atau mungkin langsung Ketri crown Dan disini Lebih menguntungkan Keanu sendiri Tinggal 1 kali lightning Dan itu tower Belancur ya teman teman Oke ini adalah Salah satu contoh Dimana kita Menggunakan lava hun Melawan deck Lockbait Dengan tornado ya teman teman Yang lagi Marak maraknya Banyak yang Banyak yang Makailah Karena Pada cari cari deck Dan Informa tower nya Pada diganti Tornido Berapa orang Lagi kita Lihat lagi Disini Oke sekarang Melawan lockbait Yang ini Lockbait yang Murni lockbait Ini 117 dunia Dia pakai lockbait Dan Tadi ada lockbait Satu lagi ya Ini 83 dunia Kita lihat Oh itu Trikron ya Mati trikron Kita akan lihat Yang ini aja Kayaknya sengit ini Karena Di sini Skor nya 21 Oke Kita lihat sekarang Kalau tadi Pakainya itu adalah Apa namanya Tornado ya teman teman Kalau sekarang Pakai inferno tower Jujur aja Deck lock Kalau ini Emang susah banget Kalau kita Lawan lockbait Bener bener susah Saya sendiri Merasakan Karena saya pernah Coba Dan Emang susah banget Dan kita harus Bisa hoki lah Tapi Kita akan Lihat Atau kita akan Belajar teman teman Di sini Cara Pakainya Dan di sini Arrow digunakan Value nya besar Ada 3-4 elixir dari lawan Dan 3 elixir dari arrow Di sana ada Princess Dan selalu teman teman Ketika ada princess di depan Keanu ini membuang Belunnya Untuk membunuh princess lawan Dan itu Sangat 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 Ya mungkin kita harus Membuang balloon itu Karena lawan Pasti akan menggunakan Rocket nya Jadi value nya Dapet 5 elixir 6 lah Kemudian princess Juga mati Karena kita Gak punya spell lain Kecuali Arrow Untuk spell kecil Liat teman teman Arrow nya Udah dipakai Untuk barrel Dan di sini Kalian bisa lihat Lava dari kiri Dan untuk Defense Pakai minion Dan itu Banyak banget Hit point Dari tower Sebelah kanan Yang tersita Karena Knight dan juga Goblin gang Yang digunakan oleh Not in to lose Tadi Dan Kalian bisa lihat Lava nya Gak ada Apa-apa Di Push yang pertama Tapi bukan Push tadi Karena kita Masih Lihat juga Setengah elixir Digunakan untuk Bertahan Dan lagi-lagi Keanu Menggunakan Arrow nya Untuk Barrel Dari Not in to lose Kita sepatkan Sekarang Sambil nunggu elixir nya Penuh Dan princess Digunakan lagi Untuk not in to lose Kemudian Lava Digunakan Kita langsung Kecilin Ya Jangan cepetin Oke Di sini Mega minion Digunakan untuk Menahan Karena kalau minion Pasti mati Kena princess nya Dan di sini Mungkin Oke Keanu Menggunakan minion Kemudian dia Menggunakan Goblin gang Nya Goblin gang Ketengah Mungkin ini Mencegah Supaya lawan Tidak menggunakan Inferno tower nya Mematikan langkah Inferno tower Dan saya Nggak disayangkan Not in to lose Harus kehilangan Tower dia Sebelah Kiri Ternyata Arrow nya Nggak apa-apa Dipakai untuk princess Ketika Posisinya Emang udah Pasti Dapat Satu tower Jadi Arrow ke princess Nggak masalah Dan disini Kalian bisa lihat Push lagi Dari not in to lose Dengan Knight goblin Gang dan Barrel Sebelah kanan Dan kalian bisa lihat Keanu mencoba Untuk Push ke King tower Dengan Menggunakan Lava Dan juga Mega minion Dan ada Belun disana Dan Arrow untuk Princess lagi Lagi Arrow untuk Princess Dan disini Mungkin Oke Roketnya Pas banget Teman-teman Waktu yang Sangat pas Untuk Melpas Roket Di saat Belum Udah Sampai Depan Tapi Belum Ngehit Oke Banget Dan disini Lagi-lagi Push Dari Nothing to lose Dan disini Predic lock Dapat Goblin Dari Keanu Udah pada Mati Disini Langsung Keanu Cycle Back Kelapa Disini Ketinggalan Elixir Banyak banget Dan disini Masih Maksa Nothing to lose Masih Maksa Untuk Menyerang Dan sekarang Dia ragu Buat Keluarin Apapun Dia Siapkan Roket Dan Mungkin Disini Dia Akan Keluarkan Wow Dia Menggunakan Arrow Untuk Pridina Selagi-lagi Padahal Barrel Disini Belum Keluar Tapi Dia Udah Berani Keluarin Arrow Dan Mungkin Disini Oh Ini Adalah Kombonya Wow Jadi Belun Dan Juga Goblin Gang Digunakan Untuk Kombonya Dan Kalian Bisa Lihat Komen Minion Barrel Kemudian Tombstone Langsung Dipasang Ketika Nate Udah Turun Dan Disini Tinggal Menyisahkan 10 detik Belum Digunakan Dan Kalian Bisa Lihat Cycle Atau Rotasi Roket Udah Nggak Dapat Otak Pas Dapat Dan Lightning Digunakan Padahal Waktunya Kurang 0,01 Detik Gila Well Play Banget Oke Teman Lockbait Kita Udah Belajar 2 Video Sekarang Kita Akan Belajar Melawan Golem Deck Mungkin Teman Teman Disini Yang Akan Bikin Kita Penasaran Golem Deck Nah Ini Dia Golem Bandit Dan Night Beach Mungkin Di video Kali Ini Akan Cuma 3 Video Tapi Nanti Di video Selanjutnya Karena Teman Saya Udah Share Videonya Atau Replay Nya Mungkin Di video Selanjutnya Jika Kalian Masih Ingin Melihat Cara Main Lavalun Nanti Saya Akan Share Replay Dari Fabian Dan Juga Satu Replay Dari Keano Lagi Atau Mungkin Cukup Untuk Di video Ini 3 Video Ini Kalian Udah Cukup Lihat Replay Dan Kalian Nggak Ingin Lihat Lagi Nanti Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Ini Sifatnya Kita Cuma Review Lihat Replay Dan Bandit Sudah Digunakan Oleh Dark Night Dan Lightning Digunakan Oleh Keano Lightning Disini Emang Sangat Penting Digunakan Untuk Elixir Pump Jadi Perbedaan Spell Lightning Dan Fireball Zap Dan Sebagainya Hero Lightning Bisa Hit Elixir Pump Mungkin Tinggal Satu Kali Dapat Elixir Tapi Setelah Itu Hancur Ketika Lightning Digunakan Oke Lagi Elixir Pump Cycling Pump Up Lagi Dan Sekarang Keano Menurunkan Tombstone Dan Karena Udah Tahu Dark Beatdown Tombstone Agak Munduran Kalau Lawan Pake Hawk Tombstone Harus Lebih Maju Sedikit Satu Petak Dan Disini Susunannya Adalah Omega Minion Digunakan Untuk Oke Dan Disini Belun Digunakan Oleh Keano Mungkin Disini Maksudnya Agar Dapat Belun Lagi Rotasi Lagi Dan Keano Full Defense Disini Zap Digunakan Oleh Dark Knight Dan Itu Membunuh Semua Membunuh Semua Membunuh Semua Goblin Yang Digunakan Dan Teman Teman Kalian Bisa Lihat Disini Tombstone Yang Digunakan Oleh Keano Pun Enggak Membuat Golem Itu Belok Dan Kalian Bisa Lihat Disini Dark Knight Dapat Banyak Hit Ke Tower Keano Sebelah Kanan Oke Kalian Bisa Lihat Disini Lavan Udah Mulai Turun Dan Double Pump Udah Tinggal Satu Sih Tinggal Satu Pump Ini Pasti Seru Banget Kalian Bisa Lihat Tabrak Menabrak Dan Kalian Bisa Lihat Itu Ramai Banget Langsung Cycle Ke Oke Ada Double Meganate Meganate Satu Mati Tapi Kok Bisa Mati Semua Tadi Ada Bandit Juga Nanti Kalian Bisa Ulang Lagi Karena Saya Yang Ngomentari Juga Udah Pusing Lihat Rame Banget Rups Dan Bandit Keluar Keano Udah Dapat Cycle Goblin Gang Lagi Mengabed Bandit Karena Spellnya Cuma Zep Disini Kalian Bisa Lihat Keano Udah Full Teg Dan Kalian Bisa Lihat Tinggal Lightning Disini Lightning Dapatkan Value Yang Sangat Besar Bandit Mati Dan Belun Masih Hidup Naik Beach Belun Menyudai Game Ini Ini Udah Sekitar 10 Menit Lebih Dan Mungkin Untuk Video Sampai Disini Dulu Karena Saya Saya Sendiri Gak Kuat Kalau Terlalu Lama Masih Dalam Keadaan Sakit Oke Jadi Mungkin Sampai Disini Dulu Nanti Kalau Kalian Masih Ingin Lihat Replay Yang Lain Seperti Lavalun Ketika Melawan Trimasky Disini Ada Trimasky Ada Trimasky Lagi Ada Temen Saya Dari Mega Indonesia Trainer Dexter Kemudian Masih Banyak Replay Dari Keano Yang Belum Kita Lihat Atau Golem Beat Down Kemudian Lock Beat Lock Beat 2x Ada Exbow PK Yang Belum Kita Lihat Ada PK Battle Ram Dan Juga Masih Ada Disini Lock Beat Lavalun Dan Belun Belun Mega Miner Yang Lagi Marak Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Buat Kalian Semua Yang Baru Nonton Video Ini Atau Mungkin Kalian Yang Udah Lama Nunggu Video Ini Jangan Lupa Untuk Klik Like Dan Jika Kalian Belum Subscribe Segera Subscribe Dan Jika Kalian Suka Dengan Video Seperti Ini Tolong Berikan Tambahan Di Komentar Jadi Nanti Saya Bisa Bikinkan Lagi Atau Saya Minta Teman Saya Saya Replay Karena Saya Tidak Bisa Suruh Seperti Mereka Karena Mereka Pro Pro Player Yang Bisa Seperti Itu Tapi Saya Tetap Berjuang Saya Tetap Mencoba Untuk Berbagi Pada Kalian Oke Saya Jai Pamit Salam Hormat Buat Kalian Semua Dan Maju Terus Klaser Indonesia Goodbye Oh Ya Ada Update Terbaru Di Klas Royale Touchdown Mode Dan Juga Daily Quest Nanti Mungkin Saya Akan Bahas Juga Di Video Selanjutnya Oke Teman Teman Goodbye